Jurnalis Papo Maluku berkesempatan berkunjung ke kilang Pertamina Internasional atau Refinery Unit 5 Balikpapan. Kunjungan ini dalam rangkaian kegiatan Tahunan Pertamina Regional Papo Maluku bersama media ke Balikpapan Kalimantan Timur. Jurnalis Papo Maluku yang dilibatkan adalah mereka yang berpartisipasi dalam ajang Jurnalis Pertamina Tahun 2021. Pertamina RU5 Balikpapan merupakan kilang binyak terbesar kedua di Indonesia setelah kilang Pertamina IV di Cilacap, Jawa Tengah. RU5 Balikpapan merupakan salah satu unit bisnis Direktorat Pengolahan Pertamina yang produknya disalurkan ke kawasan Indonesia bagian timur. RU5 Balikpapan memasuk 90 persen kebutuhan BBMK wilayah Papua Maluku. Sejak pertama kali dibangun, RU5 telah mengalami beberapa kali perbaikan guna meningkatkan merjen dan kapasitas produksi. Kapasitas kilang RU5 ditargetkan untuk dikembangkan menjadi 360 MBSD melalui program RDMP yang mentransformasi kilang Pertamina dalam empat aspek. Kikal bakal, pendirian Pertamina RU5 Balikpapan adalah peristiwa penggoboran binyak untuk pertama kalinya di Balikpapan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 10 Februari 1897. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi awal mula berdirinya kota Balikpapan. Perakhir tahun 2017, Pertamina RU5 mempekerjakan total 2,695 orang pekerja yang mencakup 896 pekerja tetap dan 1,452 pekerja outsourcing. Pertamina RU5 berkomitmen memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi pekerja dari area Balikpapan dan Kalimantan Timur. Saat ini kilang Pertamina RU5 merupakan kilang terintegrasi yang dapat memproses BBM, NBM, NBBK, dan solvent. Di Papua yang menaruhku sendiri, tidak banyak orang mengenal yang matanya kilang. Makanya sering teman-teman media itu salah putih. Jadi ada yang memahaman, NBBK itu dipilang-pilang. Makanya hari ini saya sengaja membawa teman-teman ke sini. Semua yang ada di sini adalah teman-teman media yang kemarin menerima anugerah fibromyalis Pertamina di 2021.